Terima kasih telah menonton! Saya mengaku jika sang suami tidak pernah membatasi dirinya. Menjelang hari pernikahan yang rencananya akan segera digelar tahun ini, memang semakin banyak doa serta harapan baik yang diterima Franda dan Samuel dari para fans mereka. Tapi di balik itu semua rupanya tetap saja ada fans yang berbuat iseng, seperti yang dialami Franda beberapa waktu lalu. Di mana dirinya sempat dituduh oleh para netizen yang juga merupakan fans Samuel, karena dianggap menghambat penjiwaan karakter yang diperankan sang kekasih di sebuah serial televisi, akibat rasa cemburu Franda pada lawan main Samuel, yakni OGXJKT48. Namun ketika diklarifikasi langsung oleh tim Entertainment News, Franda membantah tegas tuduhan tersebut. Tuh, aduh cemburu sama Oci, atulah. Gak pernah loh, aku tuh sama sekali, maksudnya gini loh, makanya tuh heran juga gitu, sampai kemarin tuh sempat, dulu ya, ini tuh bukan kemarin sih, dulu tuh sempat heboh banget di sosial media, katanya aku cemburu sama Oci. Apa, Samuel gak bisa, gak bisa, jadi gak bisa explore, maksudnya gak bisa, kayak mistrinya gak ketemu sama Oci, karena akunya cemburu atau apa, gak ada cerita kayak gitu tuh, sampai yang bikin-bikin cerita, katanya, apa sih yang, adegan nafas buatan, ngasih nafas buatan, terus katanya kena bibirnya sama Oci, itu gak ada kayak gitu. Pas adegan itu, aku udah di lokasi, kita tuh abis dari gereja bareng, itu hari Minggu aku inget banget, kita ke gereja bareng, terus abis itu aku nemenin Samuel Shooting, ada adegan itu, jadi aku udah di lokasi dan aku lihat, gak ada cerita, gak ada cerita kalau apa namanya si Oci yang katanya, bibirnya kena, terus abis itu Oci-nya nangis ke kamar mandi, gila, ya itu ngarang semua, tau gak? Merasa heran, mengapa tiba-tiba dirinya banyak dituduh cemburu dengan Oci, belakangan pun ia berhasil menemukan netizen yang menjadi pelaku yang mengarang, dan menyebarkan cerita bohong tersebut, sehingga memicu munculnya komentar-komentar negatif lain dari para fans Samuel. Enggak sih, kita sih malah ketawa-ketawa aja, kita malah ketawa semua, aku sih kayak ngeliat kan, wah ada nih, ya ampun, aku tuh sampe tau itu siapa yang pertama kali nyebarin, anak kecil, umur 9 tahun apa kalau gak salah, di Instagram-nya loh ya, aku sampe heran, gila nih anak SD, ngarangnya hebat, bagus nih bikin sinetronnya, gitu jadi aneh aja sih, ya biasa lah, tapi banyak kan yang kayak gitu kan, yang lebih ah cocokan sama Oci, apa segala macam, kayak gitu-gitu. Meski sudah berhasil menemukan pelaku yang menyebar cerita bohong tersebut, namun tetap saja cerita itu sudah terlanjur menyebar di dunia maya, sehingga Franda pun tak luput menjadi korban bulian para fans Samuel di media sosial. Rasa disedutkan, Franda pun mengaku jika dirinya sempat merasa kesal dan sakit hati. Akunya jadi dibully, jadinya aku dibully, nah aku tuh kan ya siapa sih yang suka dibully gitu kan, siapa sih yang suka dihina-hina gitu kan di sosial media, cuman memang aku tuh orang yang sensitif, terus yang gampang tersinggung, kayak gitu, jadi kalau baca-baca kayak gitu tuh kadang-kadang ya, ya pasti ada orang yang juga pasti sakit hati lah, gak usah orang, gak usah artis deh yang kayak gitu, cuman ya lambat luar aku juga belajar untuk lebih cuek gitu, untuk gak ngebaca, ah bodo amat, apa ya, akhirnya juga aku, ya itu kan proses pendewasaan bahwa aku juga tahu bahwa, gak mungkin kita itu ngebahagiain semua orang, yaudah gitu, nah dianya juga sensitif, sama, dianya tuh sensitif loh, dia sosok pria yang sensitif juga, melankolis anaknya, apalagi kalau udah urusan keluarga, kayak gitu anaknya sensitif. Apa yang dialami oleh Franda ini, dapat menjadi pelajaran berharga, bagi kita semua, agar tidak terlalu cepat percaya dengan komentar para netizen di dunia maya, yang belum tentu benar adanya.